Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak sekali orang-orang yang masih kekeh menyatakan bahwa K.H.I. Madudin itu adalah benar Dan siapapun yang mengkritik atau tidak sama dengan beliau itu mesti salah Awalnya Gusbahak misalnya Lalu ditempas dengan bahasa taklid buta Itu kalau bagi pendukung K.H.I. Madudin tetap K.H.I. Madudin yang lebih benar daripada Gusbahak Kemudian yang terbaru muncul Rais Am PBNU K.H.I. Miftol Ahyar Ini sudah ulama paling tinggi di NU Ternyata tidak ada yang berubah Mereka tetap tidak bergeming Mulai dari youtubernya apalagi netizennya Yang pro-pro kesitu bahkan tidak segan-segan mengatakan K.H.I. Miftol Ahyar bicara tidak punya data Hanya taklid buta Hanya menang tua dan sebagainya Jadi bahasanya ini adalah Setiap yang berselisih dengan K.H.I. Madudin itu salah Yang benar hanya K.H.I. Madudin Cuman dalam tanda kutip agak lucunya Untuk menilai siapa yang benar siapa yang salah Teorinya adalah memakai teorinya K.H.I. Madudin Yaitu tidak ada kitabnya Ya kalau begitu Pak Hatta misalnya malaikat pun turun Ya tetap salah Kenapa? Karena ukurannya-ukurannya K.H.I. Madudin Tidak ada kitabnya Kenapa saya bilang ukurannya K.H.I. Madudin? Karena tidak pernah ada ulama nasab itu mensarakan ada kitab Yang seperti dimaksudkan oleh K.H.I. Madudin Dan orang-orang yang sepakat Harus ada saksi Ini anaknya siapa? Di zaman itu harus ditulis Ini anaknya ini Setiap benar sih harus begitu Itu tidak ada begitu Jadi sampai kapan pun tidak akan ada yang bisa membantah Kenapa? Karena teori ukurannya adalah Dibuat sendiri Pertanyaan yang lebih mendasar sebetulnya Kita petakanlah Ada K.H.I. Madudin Ada yang melawan atau tidak sama Kalau yang menilai adalah yang pro K.H.I. Madudin Terus dipakai hujanya-hujanya K.H.I. Madudin Ya tidak akan ada yang benar Ketika saya buat konten bahwa semua orang itu bisa salah Itu dianggap Saya berarti sepakat kalau K.H.I. Madudin itu salah Kenapa? Karena walaupun sehebat apapun Hoyrun Nabi Selain Nabi itu Tidak mungkin maksum Semua orang itu ucapannya Ya ada yang diterima, ada yang ditolak Kecuali yang punya kuburan ini Atau kecuali Nabi yang ada di sini Di dalam M.H.I. Sambil menunjuk kepada kuburan Nabi Jadi cuma Nabi yang maksum Selain Nabi itu tidak mungkin maksum Artinya kalau pun salah jangan heran Coba kita secara adil pakai teori ini Kalau sekelas K.H.I. Miptolahyar bisa salah Gusbahaya bisa salah Bahkan Syed Mahdiroya bisa salah Terus apalagi dengan K.H.I. Madudin Apa tidak mungkin salah? Apalagi dengan Youtuber-Youtubernya Apa mereka itu tidak mungkin salah? Jangan-jangan bukan lagi mungkin salah Tapi wajib Jadi kita memakai standar itu sama Semuanya mungkin salah Maka ketika ada pertentangan Kenapa sedikit saja tidak mau bergeser Ya mungkin ini perbedaan Atas nama menghormati Menulam Nisa, menulamnya tidak sah Tidak pernah ada begitu Tidak ada kompromi Pokoknya kalau sudah bicara Berselisih dengan K.H.I. Madudin Tidak ada datanya Taklid buta Kelahasianya itu Karena yang dipakai itu adalah Teorinya K.H.I. Madudin itu sendiri Sementara kalau bicara seorang Nasabah Syed Mahdiroya itu kan Sudah mempertegas Tanpa ada penelitian kitab Itu sudah selesai Pembahasan Soheh Enggak Soheh Sudah ditegaskan bahwa Kira-kira begitu ya Tidak adanya Menyebut bukan berarti Tidak sah Tidak ada penyebutan Tidak dianggap Di dalam Nasab Artinya itu tidak menjadi hujah Ini kan teori ulama Nasab Sayangnya Oleh netizen Yang entah apa pengetahuannya Menilai Oh tetap K.H.I. Madudin yang benar Jadi yang menilai netizen Ya enggak apa-apa kalau begitu Apalagi kalau netizennya Ya enggak ngerti Cuma bicara enggak ada kitabnya Padahal sendirinya mungkin Tidak tahu kitabnya Apa yang dimaksud Saya ini bicara Meluruskan di bagian ini saja Tidak mengaitkan Masalah penelitian kitabnya Kalau nanti misalnya kitabnya keluar Saya kira ya bagus Tetapi sudah selesai di masalah ini Jadi masalahnya adalah Karena yang menilai itu Yang di bawahnya semua Ketika yang di atasnya menilai Ditolak juga Apa maksudnya saya yang menilai Yang mentarji itu adalah pengikutnya Iya pengikutnya yang mentarji Jadi kan lucu Ada kontestan bertarung Yang menghakimi supporternya Oh tetap keimat yang benar Wah Gimana ceritanya Mestinya yang namanya yang menghakimi Itu yang di atasnya Yang tahu mana ukurannya Sudah ada keputusannya Sin Mahdi Rujay itu Saya kasih tahu Siapa nasabah itu Ketika Sin Mahdi Rujay itu ditanya Siapa seorang nasabah Saya kutip dari ucapannya Gus Romil itu Ketika beliau bertanya Siapa sih nasabah itu Jawabannya sederhana saja Yang paling dasar saja Nasabah itu adalah Orang yang memang Fokusnya di dalam masalah nasab Ya ciri-cirinya Yang paling sederhana adalah Kalau kamu Acak nama-nama sadah Di kabilah manapun Jadi ada berapa kabilah Di dunia ini Ada berapa jalur sadah mereka itu Sebut satu orang saja Di urutan keberapapun Nama itu Misalnya Muhammad gitu Atau misalnya Zahed Siapa gitu Terus suruh sebutkan Kepada orang itu Sepuluh leluhurnya ke atas Sepuluh keturuhnya ke bawah Kalau dia bisa Itulah nasabah Sekarang apa ada Di Indonesia Yang bisa seperti itu Apakah Haji Madudin Sudah mencapai itu Terus kok iya Pede sekali Menulak teori orang Yang sudah mencapai itu Yang sudah mencapai Kelas nasabah Ditolak Saya jadi Ingat Ini kok mirip sekali Dengan kawan-kawan Salafi Wahabi itu Yang mentarjih ulama Jadi mereka yang menganggap Mana yang lebih benar Ustaz mereka menurut mereka Lebih benar Alasannya apa Karena memang Tidak dicontohkan Nabi Jadi maulidhan itu Tetap bid'ah Itu tetap dosa Kenapa Karena Nabi Tidak pernah mencontohkan Jadi kalau tidak dicontohkan Berarti bukan ajaran Nabi Kalau bukan ajaran Nabi Berarti mengada-ngada Oh berarti ini Mengada-ngada dalam agama Berarti bid'ah Berarti finar Sebanyak apapun ulama Menjelaskan Bahwa tidak begitu Ferguson Cara memahami Ajaran Islam Ya kan sama dengan Tidak begitu pak Cara mengisbat nasab Tidak ada cerita Harus ada kitab nasabnya Di zaman itu Tidak ada begitu Tetap aja Dengan dasar Tidak dicontohkan Maka Ustaz Ustaz Salabi Itu yang benar Walaupun menyelisihi Semua ulama Tetap mereka yang sama Ini persis sudah Tetap Kehaji Ima Dudin Yang benar Walaupun semua ulama Mengatakan itu salah Tetap Yang benar Kehaji Ima Dudin Kenapa Karena prinsip yang dipakai adalah Yang diajarkan oleh Kehaji Ima Dudin itu sendiri Sama dengan Salafi Wahabi Itu yang diajarkan mereka Kalau tidak pernah dicontohkan Nabi Berarti bukan ajaran Nabi Jadi semua harus dicontohkan Nabi Ya Nah inilah Inilah arogansi Orang di bawah Menilai orang yang Berseteru di atas Dan berani menetapkan Mana yang lebih benar Sehingga ketika ada yang Tidak sama dengan pendapat itu Dianggap salah Jadi namanya Mentarje Menganggap Mana yang lebih unggul Bukan hanya mentarje Mana yang lebih benar Tapi ini sudah pasti benar Musuhnya sudah pasti salah Wah Itu ya Allahumma adina adasabil Makanya saya tidak yakin Ini ada di masyarakat Begini-begini Saya kira cuma rame di Youtube saja Saya kira gak akan ada Orang berani berceramah Begitu di depan masyarakat Bukan masalah Karena banyakmu Ibin Bukan Karena hal-hal yang seperti itu Itu sangat Tidak layak untuk Apa bahasanya ya Diceramahkan kepada orang-orang Karena nanti akan sama dengan Maulidar itu Gak ada contohnya Kira-kira begitu ya Kalau kita mau tarik kesamanya Yaitu Membuat-buat sendiri teori Lalu dihantamkan untuk mengukur Hal-hal yang sudah mapan Membuat-buat teori Gak ada kitabnya Lalu dihantamkan kepada nasab-nasab Yang sudah diisbuat oleh Ulama-ulama yang sudah kompeten disitu Sama dengan kamu kritik Kepada cara dokter spesialis jantung Mengoperasi Karena menurut kamu salah Kenapa salah? Kamu buat teori sendiri Lalu diukurkan kepada Praktek orang lain Yaitu Kelucu-lucuan akhir tahun ya Allahumma dina desabil